Yohanes Pasal 10 Yohanes Pasal 10 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang doma dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala doma. Undo dia penjaga membuka pintu dan doma-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil doma-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan doma-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke doma-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah penjuri dan perampok dan doma-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, orang siapa masuk mahali aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Penjuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi doma-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik doma-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan doma-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai peraikan doma-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan doma-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal doma-dombaku dan doma-dombaku mengenal aku. Sama seperti bapak mengenal aku dan aku mengenal bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi doma-dombaku. Ada lagi padaku doma-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehenakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari bapakku. Maka timbulah-pulah pertentangan diantara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak diantara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memerlekan mata orang-orang Buddha? Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan baik Allah di Jerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di baik Allah di Serami, Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau engkau mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama bapakku, Itulah yang memberikan kesaksian dendang aku. Tetapi kamu tidak percaya, Karena kamu tidak termasuk doma-domaku. Doma-domaku mendengarkan suaraku, Dan aku mengenal mereka, Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapak, Aku dan bapak adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari bapakku, Yang ku perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya orang-orang Yahudi itu, Bukan karena suatu pekerjaan baik, Maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, Menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab daurat kamu, Aku telah berfirman, Kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, Disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia, Yang dikuduskan oleh bapak, Dan yang telah dikudusnya kau dalam dunia, Engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan bapakku, Janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, Dan kamu tidak mau berkata kepadaku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, Bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, Tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yodan, Ketempat Yohanes membaptis dahulu, Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya, Dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes, Tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya.